Intro Antisipasi kemarau ekstrim yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2023 mulai dilakukan pemerintah kota Makassar khususnya untuk ketersediaan air bersih untuk masyarakat mulai dari debit air yang perlu ditampung hingga menutup pintu air dari luar daerah yang memungkinkan mencemari air bersih dari sungai Jeneberang Wali kota Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto mengatakan pihaknya telah meminta PDAM kota Makassar untuk segera menutup pintu air dari bendungan Lekopacing Maros hal ini karena air yang masuk biasanya hanya membawa sampah dari luar khususnya pada musim kemarau dan kemungkinan besar mencemari air bersih yang telah disiapkan Pemkot Makassar sementara itu sumber air lainnya Pemkot Makassar hanya berharap dari hulu sungai Jeneberang di Gunung Bawakaraeng dan Gunung Latimojong di PDAM yang melakukan sumber-sumber air kita harus diamankan termasuk saluran air kita bahkan saluran air yang dari Lekopacing itu saya minta ditutup saja walaupun mahal ya karena itu terbuka ada sampah, ada apa ada beban pencemarannya tinggi tapi kalau kita tutup langsung lebih bagus ada impor untuk menata air kecil juga? ya itu namanya water retention tapi untuk kota kita ini kan tidak ada lagi tempat untuk water retention di sini paling kan lakang, ramah-ramah kita punya sungai-sungai jadi memang persoalan kekeringan ini sifatnya bukan administratif seluruh Sulawesi Selatan, seluruh Maminah Sata karena kita ini tergantung air dari gunung Wali Kota Makassar juga menambahkan pihaknya juga telah mengantisipasi agar seluruh masyarakat Kota Makassar mendapatkan air bersih secara merata termasuk beberapa wilayah yang sebelumnya tidak terailiri air PDAM seperti di utara Makassar, Kecamatan Talo dan Ujung Tanah bahkan pemerintah Kota Makassar akan menyiapkan mobil tangki yang menyuplai air ke daerah-daerah yang sulit air bersih Ira Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan terima kasih telah menonton 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 terima kasih telah menonton